Ya, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa viral di media sosial pengacara kondang Hotman Paris yang mengeluh kepanasan pada saat sedang berada di Bandara Sultan Hasanuddin Bakasar, Sulawesi Selatan. Ya, kondisi panas di areal pendingin terminal bandara ini terjadi akibat mesin pendingin ruangan sedang dalam pemeliharaan. Panas, panas, saluk Angkasa Pura direksi, direksi, direksi. Video berdurasi 30 detik di Instagram pribadi Hotman Paris viral. Ia mengeluh kepanasan saat berada di area terminal bandara Sultan Hasanuddin, Kota Makasar, Sulawesi Selatan. Pengacara kondang itu mengeluh tidak nyaman sambil meminta pertanggung jawaban pengelola bandara dalam hal ini Angkasa Pura 1, Cabang Makasar. Menyikapi video viral tersebut, pengelola bandara Sultan Hasanuddin pun memohon maaf atas kondisi yang dialami Hotman dan pengguna jasa udara lainnya. Kondisi panas yang terjadi di sekitar terminal 9 hingga 10 akibat adanya pembersihan mesin pendingin suhu ruangan yang dilakukan secara rutin oleh petugas. Kondisi panas yang terjadi di sekitar terminal gate 9 hingga 10 dikarenakan adanya pembersihan mesin pendingin suhu ruangan atau chiller yang dilakukan secara rutin oleh petugas. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kami berupaya melakukan optimalisasi penggunaan ruang tunggu 1 hingga 6. Selain hal tersebut, kami juga akan menyiapkan mesin pendingin tambahan atas air kondisional portable. Manajemen Angkasa Pura 1, Makasar pun berterima kasih kepada semua pihak yang memberi masukan akan kondisi di bandara. Pihaknya berkomitmen untuk melakukan pembenahan dan peningkatan pelayanan. Dari Makasar, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!